Intro Hai Farisudaners, gemakabarna dan mengsadenya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar tak terkalahkan untuk bagian yang kedua Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ji Seng yang kembali ke istana dan segera diobati oleh Sang Tabib, Sang Kaisar Ayah angkatnya menjadi sangatlah khawatir Melihat kondisinya saat ini karena Ji Seng yang terluka parah Setelah itu kedua anak buah Ji Seng ditanyai oleh Sang Kaisar atas insiden yang terjadi Mereka mengatakan alasan Ji Seng terluka karena melindungi seorang wanita yang bernama Sao Sang Dan wanita itu sangatlah disukai olehnya Mendengarkan hal tersebut Sang Kaisar menjadi senang karena anak angkatnya ini akhirnya menyukai seorang wanita Sementara itu, cucu Jendral Cao saat ini kondisinya sudah mulai membaik Ia pun melihat Sao Sang bersama para penduduk mulai membangun kembali kota wilayah Hua Melihatnya sudah sadar, Sao Sang bersama Lu Yau segera menghampirinya untuk menghiburnya Sedangkan Ji Seng meminta anak buahnya untuk mengirimkan uang beserta makanan ke wilayah Hua Ia mau Sao Sang tidak mengetahuinya kalau uang dan bantuan tersebut darinya Lu Yau bersama Sao Sang semakin lama, semakin dekat satu sama lain Bahkan disini Lu Yau terus mendekatinya dan ingin menikahinya Melihat Lu Yau yang sangat baik dan perhatian tiba-tiba Sao Sang menerima lamarannya tersebut Disini ia berpikir apabila ia menikah maka bisa terbebas dari ibunya dan tidak mengatur hidupnya lagi Yang seketika Lu Yau menjadi senang karena Sao Sang mau menikah dengannya Kesokan harinya, Ji Seng datang ke wilayah Hua untuk membacakan dekrit dari Sang Kaisar Di sana Sang Kaisar menulis bahwa trut berduka cita atas kejadian saat ini Dan mulai sekarang, Paman Liu akan diangkat menjadi pemimpin wilayah Hua Setelah itu semua orang mulai mengantar jasad Jendral Cao untuk segera dimakamkan Semua orang pun menangisi kepergian Sang Jendral Setelah itu Sao Sang segera kembali setelah mendapatkan kabar Kalau cucu Jendral Cao sedang sekarat Itu bisa terjadi akibat ditendang oleh pasukan musuh kemarin Yang menyebabkan paru-parunya menjadi hancur Hingga pada akhirnya gadis kecil itu pun tidak mampu bertahan dan meninggal dunia Mereka pun segera mengumur jasadnya Sao Sang tentu saja sangatlah bersedih di depan makam gadis kecil itu Sesaat hujan pun tiba-tiba turun Ji Seng yang ingin mengampiri dan membawa payung melihat Lu Yao sudah berada di sana Karena kedekatan mereka berdua Ia pun menjadi cemburu dan pergi dari sana Singkatnya Lu Yao menemui Paman Liu Dan mengutarakan maksudnya ingin melamar Sao Sang Jelas di sini Paman Liu tidak setuju Karena Lu Yao yang masih terlihat belum bisa bertanggung jawab Namun keputusan bukan di tangannya Dan Paman Liu memintanya untuk menemui kedua orang tua Sao Sang saja Secara kebetulan Sao Si ayahnya Sao Sang telah datang untuk menemui anaknya Dan memastikan anaknya ini baik-baik saja Disena Sao Sang lalu mengatakan Lu Yao ingin melamarnya Dan mendengar hal itu Sang ayah sangatlah terkejut Singkatnya informasi itu pun telah terdengar ke telinga ibunya Sao Sang Dan ia sangat marah dan tidak setuju apabila anaknya menikah dengan Lu Yao Ia pun segera pergi ke wilayah Hua untuk menemui anaknya Dan terlihat Lu Yao sedang memanjat pohon sampai terjatuh Akibat ingin mengambil layang-layang Melihat hal tersebut ia semakin tidak yakin Atas sikap Lu Yao yang masih anak-anak Secara terang-terangan Sang ibu tidak merestui dan tidak menyutujui pernikahan mereka Bahkan meminta Lu Yao untuk menjauhi anaknya ini Sang ayah datang kesana dengan segera menghentikan kegaduhan tersebut Dan membawa istrinya untuk ditenangkan Saat di malam hari Sang ibu kembali memarahinya Ia mengetahui Sao Sang yang tidak mencintai Lu Yao Dan memanfaatkan pernikahan tersebut agar bisa keluar dari rumah Semua akan licik Sao Sang sudah diketahui oleh Sang ibu Namun bagaimanapun juga Sao Sang tetap keras kepala Apapun yang terjadi Ia tetap ingin menikah dengan Lu Yao Keesokan harinya Sao Sang secara diam-diam pergi membawa Lu Yao untuk berjalan-jalan Sesaat mereka diampiri oleh seorang dengan mengatakan Jenderal Ji Seng ingin menemui Sao Sang sehingga mereka pun pergi ke sana Melihat Sao Sang datang bersama Lu Yao Ji Seng sedikit kesal melihatnya Tidaknya itu ternyata Sang juga berada di sana Berkumpulah tiga pria yang menyukai Sao Sang saat ini Dan mereka pun bersaing untuk mendapatkannya Sesaat hujan turun sangatlah deras Ji Seng meminta Sao Sang menggunakan kereta kudanya untuk pulang Sehingga Sao Sang meneruti perintahnya dan menaiki kereta kuda tersebut Di sana ia tak sengaja melihat sapu tangan, tali benang, dan anak panah Yang dimana ketiga barang itu masih disimpan oleh Ji Seng Singkatnya Ji Seng pergi ke rumah ibu kandungnya Dan terlihat ibu kandungnya yang terkena sakit jiwa Hal itu terjadi karena Sang ibu mengetahui suaminya menikah dengan wanita lain Karena hal itulah Ji Seng sangat membenci ayahnya tersebut Tak lama kemudian ayah Ji Seng datang ke sana Untuk mengeceh kesehatan mantan istrinya itu Ibu Ji Seng ini segera menyerang dan ingin membunuhnya Dan Ji Seng segera meminta pelayan untuk membawa ibunya masuk ke dalam Lalu ia pun meminta Sang ayah untuk angkat kaki dari sana Dan tidak usah datang kembali Karena kehadirannya akan mengganggu mental ibunya ini Selangkan Sao Sang dibawa pulang oleh orang tuanya ke ibu kota Dan mereka pun melihat anaknya ini sedang asyik bermain dengan luyau Sang ibu yang ingin mengampiri dihentikan oleh suaminya Agar tidak membuat honor di ibu kota Karena akan membuat malu keluarga mereka apabila dilihat oleh warga sekitar Saat ingin masuk terlihat penjaga gerbang menghentikannya Dan boleh masuk sekitar satu jam lagi Karena insiden di wilayah huwa kemarin Saat ini penjaga gerbang masuk semakin diperketat Dan Ji Seng yang melihat itu segera keluar Di sini ia pun memarahi para penjaga Karena yang mereka tahan itu adalah Sao Si Mantan Jenderal Perbatasan Tidak sepantasnya mereka menahan Sao Si untuk masuk Kemudian Ji Seng pun mengampiri Sao Sang Dan berterima kasih atas bantuannya kemarin Yang telah mencabut anak panah dari tubuhnya Mendengar hal itu kedua orang tuanya disana terkejut Karena anaknya ini ternyata dekat dan mengenal Ji Seng Setelah itu secara pribadi ia pun membawa dan mengawal keluarga Sao untuk masuk ke dalam ibu kota Saat di malam hari Pasukan milik Sao Yao membawa seseorang yang bernama Fan Chang Ia adalah saksi hidup mengenai penyelundupan senjata kerajaan Dan ia pun diletakkan di kubuk dua Di sini Fan Chang mengira ia akan selamat Namun ternyata tidak Dikarenakan pasukan milik Sao Yao ternyata ingin membunuhnya Karena apabila Fan Chang masih hidup dan tertangkap oleh Jenderal Ji Seng Maka akan sangat berbahaya Sehingga Fan Chang pun diserang dan akan dibunuh Tak lama kemudian Ji Seng pun datang ke sana Dan ia pun menghabisi semua pasukan milik Sao Yao seorang diri Keesokan harinya Lu Yao memperkenalkan Sao Sang kepada ibunya Ternyata Sao Sang tidak sendiri karena ibunya juga datang ke sana Dan dua keluarga ini membahas pernikahan anak mereka Terlihat ibunya Lu Yao tentu saja sangat menyetujuinya Namun tidak dengan ibunya Sao Sang yang tidak setuju akan pernikahan tersebut Ia akan melaporkannya kepada Sang Kaisar terlebih dahulu akan pernikahan ini Apabila Sang Kaisar menyetujuinya Maka anak mereka akan menikah Di sisi lain Ji Seng menemui Sang Kaisar Dengan melaporkan bahwa dalang dibalik penyelundupan senjata kerajaan mereka Itu ulat dari Sao Yao Ia tadi malam telah menangkap saksi yang akan dibunuh Yang lebih parahnya lagi semua senjata itu dijual ke kerajaan Su Yang merupakan kerajaan musuh mereka Bahkan ia juga mendapatkan informasi Bahwa kerajaan Su ingin melakukan pemberontakan kepada kerajaan mereka Ia pun meminta izin untuk menangkap Sao Yao beserta keluarganya Karena ia yakin Sao Yao tidak bekerja sendirian Tentu saja Sang Kaisar memberikannya izin Sementara di tempat lain Jauh dari ibu kota Diperlihatkannya Zong Jun mantan kekasihnya Lu Yao Akan menikah dengan Sao Yao Namun saat ini ia bersembunyi di bawah kolong rumah Yang ternyata Sao Yao melakukan kejahatan Zong Jun bersembunyi bersama adiknya dengan ketakutan Ia pun akhirnya menyadari Sao Yao bukanlah pria yang baik Melainkan pria yang jahat Di sana Sao Yao tanpa segan-segan membunuh semua keluarga Zong Jun tanpa tersisa Dan di sini Sao Yao melakukan kejahatan ini Karena Zong Jun lari di saat hari pernikahannya Itulah yang membuatnya menjadi sangatlah marah Dan membunuh semua keluarganya Alasan Zong Jun lari dari pernikahan Karena ia bersama keluarganya baru mengetahuinya Kalau Sao Yao merupakan pengkhianat kerajaan Yang menyelundupkan senjata Saat di malam harinya Sang Kaisar memanggil anak-anaknya Di sana terdapat Putra Magota Pangiran kedua dan Ji Seng Di sini mereka membahas mengenai keluarga Sao Yao yang membunuh seluruh keluarga Zong Jun Yang di saat itu akan melakukan pernikahan Dan Ji Seng meminta izin untuk pergi menyelamatkan keluarga Zong Jun Dan menangkap keluarga Sao Yao Mendengar hal tersebut Sang Kaisar memberikan izin dan juga memberikan 30 ribu pasukan untuk dibawa olehnya Yang pada akhirnya Ji Seng pun membawa pasukannya untuk pergi menjalankan misinya dan segera berangkat Sampai singkatnya satu minggu kemudian Dan ia kembali membawa kabar bahwa keluarga Zong Jun telah tewas terbunuh Dan menyisakan Zong Jun bersama adiknya saja Sedangkan Sao Yao bersama ayahnya yang sudah berhasil ia tangkap Kemudian perdebatan terjadi Dikarenakan Ji Seng akan menghukum mati ayah Sao Yao Namun beberapa petinggi kerajaan ada yang tidak setuju Karena ayahnya Sao Yao memiliki jasa untuk kerajaan mereka Namun tetap saja Ji Seng ingin menghukumnya apapun yang terjadi Dan di sini Sang Kaisar tidak bisa berbuat apapun Selain mengikuti perkataan dari Ji Seng Kemudian secara pribadi ia mengintrokasi Ayahnya Sao Yao bernama Tuan Yong Di senat Tuan Yong percaya diri bahwa ia tidak akan dihukum mati olehnya Karena ia bersama Sang Kaisar merupakan sahabat Ditambah lagi kerajaan saat ini bisa berjaya juga atas jasanya Sesaat Ji Seng tidak membahas masalah itu Dan ia pun membahas sebuah kota yang bernama Kotagu Tempat kelahiran Ji Seng Dari sinilah sebuah fakta terungkap Kotagu di saat dulu diserang oleh kerajaan Su Semua pasukan mencoba melawan namun berakhir tewas Hingga seluruh warga di Kotagu tidak ada yang tersisa Selain Ji Seng bersama ibunya Dan alasan kenapa pasukan Kotagu bisa kalah berperang Itu dikarenakan Tuan Yong memalsukan senjata milik pasukan Kotagu Disini Ji Seng semakin marah karena pamannya juga ikut tewas terbunuh di saat dulu Disini Tuan Yong lalu tertawa karena apa yang dikatakannya itu memang benar Dengan penuh rasa dendam dan amarah Ji Seng langsung membunuhnya Sebagai belas dendam atas kancuran dan kematian seluruh warga di Kotagu Terutama kematian pamannya Setelah melakukan itu Ia pun pergi menemui ibunya Dengan memberikan hormat di papan nisan milik pamannya disana Ia mengatakan bahwa belas dendam sudah ia lakukan Kemudian diperlihatkannya dulu Ji Seng yang bersama ibunya Yang di saat dulu masih selamat atas tragedi pembantaian di masa lalu Sang ibu teringat di saat itu suaminya tidak datang membantu Melainkan pergi menyelamatkan dirinya sendiri Dan pada akhirnya menikah dengan wanita lain Meskipun dia saat ini memiliki gangguan jiwa Namun sang ibu masih bisa mengingat masa lalu yang kelam itu Dan tidak akan bisa melupakannya Di sisi lain saat ini Xiao Yao akan dihukum mati Dan orang yang akan mengeksekusinya adalah Zhang Jun Ia sangat dendam kepadanya karena telah membantai seluruh keluarganya Dan secara kebetulan Xiao Sang juga berada disana Terlihat Zhang Jun pun langsung menghunuskan pedangnya dan memenggal kepala Xiao Yao Melihat hal itu Xiao Sang ketakutan Yang tiba-tiba Ji Seng berada tepat di belakang dan segera memeluknya Dengan mengatakan untuk jangan takut karena ia yang sudah datang Setelah mengeksekusi mati Xiao Yao Lalu Zhang Jun pun akan pergi Namun sesaat dihentikan oleh Xiao Sang karena ia merasa kasihan melihatnya Yang saat ini sebatang karadan hidup berduaan dengan adiknya saja Disana Zhang Jun menjawab Kalau Xiao Sang kasihan melihatnya Zhang Jun memintanya agar tidak menikah dengan Lu Yao Karena Lu Yao merupakan tunangannya di saat dulu Saat ini ia pun menyesali telah meninggalkannya Dan mulai sekarang ia ingin merebut Lu Yao dari tangannya kembali Kemudian Ji Seng mengampiri mereka Dengan mengatakan bahwa Xiao Sang tidak merebut Lu Yao Melainkan Lu Yao sendirilah yang menyukainya Singkatnya kedua pihak keluarga lalu berkumpul Disana Xiao Sang mengatakan akan membatalkan pernikahan ia bersama Lu Yao Dan mengakui jujur pada awalnya ia ingin menikah Supaya bisa bebas tanpa diatur oleh ibunya sendiri Namun ternyata sekarang ia sadar sebenarnya ia tidak mencintai Lu Yao Dan ia juga tidak ingin memaksa hatinya untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya Mendengar hal itu Lu Yao sangatlah bergejut Dan ia pun bersikeras untuk menikah karena sudah mencintainya Xiao Sang lalu mengajaknya keluar untuk mengobrol sebentar Kemudian disana ia mengatakan Di hadapan kedua belah pihak keluarganya Kalau mulai sekarang pernikahan dibatalkan Setelah itu Xiao Sang jalan-jalan untuk menenangkan dirinya Dengan menghirup udara segar Saat sedang berkuda ia tersengaja melihat sebuah pavilion yang sangatlah tinggi Dan penasaran mengenai tempat itu sehingga ia pun pergi berkunjung Pavilion itu pun sangatlah tinggi Sehingga saat melihat keluar jendela pemandangan disana menjadi sangatlah indah Namun sesaat ia tersengaja mendengarkan seseorang seperti sedang mengobrol di lantai atas Yang dimana orang yang tidak diketahui siapa itu Sedang berencana menyingkirkan putra makota kerajaan Ruyang Berdengar hal itu Xiao Sang sangatlah terkejut Dan tak sengaja menjatuhkan giyok miliknya hingga menjadi patah Karena menimbulkan bunyi keberadaannya pun ketahuan dan akan ditangkap Namun secara tiba-tiba Ji Seng membawanya dan bersembunyi Setelah berhasil selamat Ji Seng merasakan sakit akibat lukanya kembali terbuka Lalu ia pun meminta Xiao Sang untuk tidak menceritakan kepada siapapun Mengenai apa yang ia dengar barusan Ia pun segera membawanya keluar karena tempat itu sangatlah berbahaya Saat berada di luar Ji Seng akan mengembalikan giyok miliknya namun hanya setengah saja Dan setengahnya lagi sudah diambil oleh orang-orang yang tidak dikenali tadi Disini ia tidak ingin giyok itu dipegang oleh Xiao Sang Karena cepat tahu lambat orang-orang tadi akan mencari pemilik giyok tersebut Yang apabila sampai ketahuan Maka Xiao Sang dalam bahaya Maka dari itu Ji Seng akan menyimpannya untuk sementara waktu Setelah itu Xiao Sang pergi ke rumah Ji Seng Dan karena ia takut sendirian Maka ia pun meminta untuk ditemani oleh ayahnya Alasannya datang ke sana untuk memastikan luka di bahu Ji Seng Yang ternyata sang ayah sama takutnya seperti Xiao Sang Sehingga tidak berani berlama-lama di sana Maka dari itu mereka berdua pun segera pergi Baru sejakan keluar tiba-tiba pasukan milik Ji Seng menghalangi mereka Dan meminta Xiao Sang untuk tetap berada disini Sang ayah yang ingin menemani anaknya langsung dicegat oleh pasukan tersebut Sehingga sang ayah yang ketakutan langsung pergi Ternyata alasan Xiao Sang dipanggil kembali karena Ji Seng akan mengembalikan giyok miliknya Tak lama kemudian putra makota membawa putri Yu Chang masuk ke dalam Karena putri Yu Chang ingin mencenguknya Ji Seng menjadi kesal melihatnya berada disana dan datang mengganggu Setelah itu Ji Seng kedatangan seseorang yang bernama Han Wu Yang merupakan sahabat pamannya Ji Seng yang menghilang selama 15 tahun Semenjak insiden pembantaian di Kota Gu Kedatangannya saat ini ingin membantu Ji Seng untuk membalaskan dendam Kepada orang yang telah membuat pamannya meninggal Dari senilah sebuah fakta mulai terungkap Di saat Kota Gu diserang Seharusnya seluruh pasukan yang dipimpin oleh pamannya Ji Seng Bisa bertahan selama beberapa hari Namun karena senjata yang digunakan oleh pamannya itu Bersama pasukan memiliki kualitas yang sangatlah jelek Yang disebabkan oleh Tuan Yong yang saat ini sudah dibunuh oleh Ji Seng Bahkan seharusnya di saat perang itu Bala Bantuan datang membantu Kota Gu Yang dikirim oleh Sang Kaisar Namun malah Bantuan itu tidak datang sama sekali Dan justru tewas terbunuh di tengah perjalanan Yang dikarenakan oleh asap beracun Namun Han Wu berani bersumpah Bahwa Bala Bantuan tidak tewas akibat asap beracun Karena kuda yang digunakan oleh pasukan Bala Bantuan baik-baik saja Saat melewati asap beracun Karena seharusnya apabila asap beracun itu berbahaya Maka kuda-kuda juga ikut mati Namun pada kenyataannya Kuda yang digunakan oleh pasukan itu tidaklah mati Dan dari senila mereka menyadari terdapat sesuatu hal dibalik semuanya ini Yang harus segera mereka selidiki Dan pastinya asap beracun itu adalah palsu Yang pada akhirnya Ji Seng memerintahkan Han Wu Untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam Singkatnya keesokan harinya Terlihat Sao Sang bersama kedua orang tuanya diundang oleh Kaisar untuk datang ke istana Lalu Kaisar meminta kedua orang tuanya untuk tetap di istana Karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan Sedangkan Sao Sang disuruh untuk diantar ke ruangan tamu Agar menunggu sebentar Setelah itu ia tak sengaja bertemu dengan putri Sang Kaisar yang kelima Yang bernama Mei Melihatnya disana Mei tiba-tiba marah Karena menganggap ada orang asing yang masuk ke istananya Dan untung saja pelayan milik permaisuri pun datang ke sana Dengan mengatakan Sao Sang adalah tamu yang diundang oleh Sang Kaisar Pelayan disana lalu mengantar Sao Sang ke tempat para putri Kaisar Sekaligus wanita anak bangsawan sedang berkumpul untuk makan bersama Tentu saja kehadirannya menjadi bahan ejekan mereka Karena ada gadis kampung yang ikut makan bersama mereka Merasa dirinya dihinda Sao Sang memilih pergi dan tidak ingin melawan Sehingga ia pun keluar Namun ia justru ditendang dan dengan cepat Jiseng datang ke sana Untuk menyelamatkannya Lalu membawa Sao Sang pergi dengan menendang dan menghancurkan serpihan kenti di lantai Tidak ambil diam Jiseng mencoba memperingati Mei Apabila berani mengganggu Sao Sang lagi Maka ia akan membuat perhitungan dengannya Yang pada akhirnya Sao Sang dibawa ke aula tempat para anak laki-laki Sang Kaisar berkumpul untuk makan Meskipun Jiseng bukanlah anak kandung Kaisar Namun semua anak laki-laki Kaisar tidak ada yang berani kepadanya Tak lama kemudian Sang Kaisar datang ke sana Yang tanpa basa-basi Jiseng langsung mengatakan bahwa ia mencintai Sao Sang dan ingin menikahinya Seketika Kaisar sangatlah senang mendengarkan hal itu Namun tidak dengan Sao Sang yang tentu saja sangatlah terkejut Kaisar lalu mengatakan kepada kedua orang tua Sao Sang Bahwa ia akan menikahkan Jiseng dengan anak wanitanya Yang pada awalnya Yuani ibunya itu tidak setuju Karena ia menganggap Sao Sang tidak memiliki etika sopan santun Bahkan tidak bisa membaca dan menulis Yang pastinya tidak pantas menjadi istrinya Jiseng Takutnya menjadi beban untuk Jiseng kedepannya Yang tentu saja Sao Sang merasa direndahkan oleh ibunya sendiri di hadapan Sang Kaisar Dan ia pun merasa malu akan hal itu Namun disini ia pun membenarkan perkataan ibunya di hadapan Sang Kaisar Dan meminta Jiseng untuk mencari wanita yang lebih baik darinya Namun Jiseng menjawab ia tidak akan menikah dengan wanita lain Kalau itu bukan Sao Sang Apapun sifat dan karakternya ia tetap menyukainya Yang apabila Sao Sang menolak lamarannya ini Maka ia tidak akan menikahi wanita lain seumur hidupnya Mendengarkan jawaban itu Disini Sao Sang merasa Jiseng sangatlah sungguh-sungguh mencintainya Yang pada akhirnya ia pun bersedia menikah dengannya Sementara dibalik tirai Putri Jiseng mendengarkan semuanya itu dan menjadi sakit hati Sehingga ia pun tiba-tiba pingsan ditempat Singkatnya Putri Jiseng mengadu kepada neneknya Yaitu bibinya Sang Kaisar Disana ia mengatakan bahwa Jiseng melamar Sao Sang dan Kaisar merestuinya Ia pun menangis dan tidak rela Jiseng menikahi wanita lain selain dirinya Dan mendengar hal itu Nyonya Yan pun tidak akan ambil diam Keesokan harinya Jiseng bersama Sao Sang mengadiri undangan Lu Yao Yang akan melangsungkan pertunangan kembali dengan Song Jun Disana semua bangsawan beserta Putri Sang Kaisar juga mengadirinya Singkatnya Nyonya Yan menemui suaminya Yang memaksa suaminya untuk menemui Kaisar Supaya membatalkan pernikahan Jiseng bersama Sao Sang Yang tentu saja suaminya ini tidak mungkin bisa melakukan itu Meskipun dia pamannya Kaisar Namun Kaisar adalah pemimpin kerajaan Dan apapun keputusannya Tidak ada satupun orang yang bisa melangkarnya Sementara itu Sao Sang bersama keluarganya Yang di saat itu sedang makan Tiba-tiba didatangi oleh Jiseng lengkap bersama pasukannya Yang seketika mereka pun berhenti makan Karena kehadiran Jiseng bukan seperti ingin bertemu Melainkan seperti ingin berperang Kemudian ia pun masuk ke dalam dengan mengatakan Kedatangannya hanya ingin lebih dekat dengan mereka Jiseng lalu diseru makan bersama dan sesaat Suasana yang tadinya tenang Justru berubah menjadi tegang Akibat kehadirannya Disini Jiseng tentu saja merasakan hal itu Lalu ia pun bercerita untuk mencairkan suasana Yang dimana ceritanya itu ia dapati oleh kau Yaitu anak buahnya sendiri yang menceritakan kepadanya Dan ia ceritakan ulang Bukannya terhibur Mereka semua justru semakin tegang Dikarenakan inti dari cerita itu Mengenai pembunuhan satu keluarga Sehingga Sao Sang beserta keluarganya Menganggap Jiseng sedang mengancam mereka Padahal Jiseng tidak bermaksud seperti itu Singkatnya Sao Sang bersama keluarganya pulang dari pasar Saat akan masuk ke rumah Pasukan banyak sekali yang berjaga Yang dimana itu perintah Jiseng Untuk menjaga rumah mertua calon istrinya Mulai dari sinilah kehidupan keluarga Sao Sang mulai berubah Bahkan Sao Sang yang masih tertidur langsung dibawa oleh Jiseng ke halaman belakang Dan terlihat ia melatih seluruh keluarganya Seperti mendidik pasukannya sendiri Hal itu ia lakukan supaya mereka semua memiliki bela diri Yang dapat menjaga diri mereka masing-masing Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Dan terlihat mereka semua sangatlah tersiksa Setelah selesai berlatih Mereka semua pun kelelahan Bahkan Sao Sang tangannya tidak berhenti bergetar Penderitaan mereka belum berhenti sampai disini Saat di malam hari mereka tidak bisa bergerak bebas Karena pasukan Jiseng sudah berjaga di rumah mereka Sao Sang menganggap hidup mereka sudah seperti di penjara Sehingga secara diam-diam ia pun keluar melompati tembok Dan pergi ke rumah Wan Ki untuk menginap Singkatnya Jiseng pun membawanya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Dan Yuan I ibunya itu memarahi Jiseng Karena mereka belum menikah namun sudah sangatlah dekat Jiseng menjawab bukan Yai yang tidak mau melepaskannya Akan tetapi Sao Sang sendirilah yang tidak ingin melepaskan dirinya Hingga keesokan paginya Yai yang telah sadar merasa heran Kenapa bisa berada di kamarnya sendiri Karena tadi malam ia di rumah Wan Ki Tak lama kemudian Jiseng pun datang ke sana Untuk memberikan sup hangat agar menghilangkan bekas mabuknya semalam Ia juga memberikan arah khusus Sebanyak apapun ia minum tidak akan mabuk Namun Sao Sang menolak semua barang pemberiannya Dengan mengatakan kalau mereka tidak sejalan Jiseng seperti mengatur kehidupannya beserta keluarganya Ia yang terbiasa hidup bebas sangat tidak menyukai perlakuan Jiseng kepadanya saat ini Tentu saja Jiseng meminta maaf Dan ia pun menjawab selama ia hidup tidak pernah mendapatkan kasih sayang Ataupun didikan dari orang tua Yang ia tahu hanya adalah berlatih bela diri dan berperang Yang apabila apa yang ia lakukan membuat Sao Sang tidak nyaman Maka ia bersedia mengubah sikapnya dan belajar menjadi pria yang disukai olehnya Mereka pun sesaat bertanggar Dan Sao Sang tak sengaja mengatakan kehidupan yang ia sukai adalah hidup dan banyak Yang seketika Jiseng langsung terdiam Dan mereka kecewa melihat sikapnya itu Ia pun langsung pergi dari sana Dengan mengatakan Jiseng tidak akan mengganggu hidupnya lagi Setelah itu Sao Sang pun merasa bersalah Mengenai apa yang ia ucapkan barusan Lalu ia pun melamun di kamarnya Di sini pelayannya pun bercerita Di saat tadi malam Sao Sang yang mabuk berat Jiseng yang menjemput Sao Sang di rumah Wan Ki Dan membawanya pulang ke rumahnya Mendengarkan semuanya itu Sao Sang semakin merasa bersalah kepada Jiseng Atas sikapnya barusan Di saat akan keluar Ia pun melihat sepatu yang sangatlah cantik Pelayannya pun menjawab itu buatan dari Jiseng yang berburu ular di hutan Dan kulitnya dibuatkan sepatu untuknya Setelah itu kedua orang tuanya mencoba menasehatinya Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini Bahkan kedua orang tuanya di saat dulu juga saling berselisih satu sama lain Sehingga Sao Sang mulai sadar setelah mendapatkan nasihat dari orang tuanya Ia pun keluar untuk merenungi kesalahannya itu Dengan mengingat berhatian dan sikap baik dari Jiseng terhadapnya yang selalu melindunginya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ning Ali Film Si Otong Undurri dan Salam Sundaners